Sedara Wakil Presiden dijadwalkan berkunjung enam hari ke Papua Barat Daya dan Papua Tengah serta Papua Barat untuk meninjau proyek strategis nasional dan melaksanakan sejumlah program pemerintah pusat di tiga provinsi tersebut. Jurubicara Wakil Presiden Mas Duki Bait Lowi sekaligus sebagai staff khusus bidang komunikasi dan informasi mengatakan kegiatan Wakil Presiden Maruf Amin di Provinsi Papua Barat Daya akan meletakkan batu pertama pembangunan kantor pemerintah sama seperti Kenabire, Provinsi Papua Tengah dengan tujuan yang sama serta bertemu petani Papua dan Getimika menyerahkan kartu BPJS tenaga kerja dan mewaparkan kegiatan prioritas di PT Privor. Sementara di Fak-Fak Provinsi Papua Barat akan mewaparkan proyek strategis nasional dan meninjau proses pengolahan pala serta kebintuni melihat pelatihan tenaga kerja dan manokwari untuk membuka konferensi gereja dan perkebunan kelapa sawit untuk meninjau proyek strategi nasional. Gunjungan yang dilaksanakan selama 6 hari di Tanah Papua sebagai komitmen Wakil Presiden Maruf Amin bagaimana pembangunan di Papua Barat dapat lebih baik. Aryam Srombiromana Kuara IJWM Channel